Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya kelas 4? Semoga sehat semua ya Alhamdulillah hari ini Rabu 18 Agustus 2021 Kembali lagi ke pelajaran SKI Yaitu penilaian KI 4 Bab 1, dakwah Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Anak-anak semuanya Sebelum kita mulai pelajaran Mari baca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menuliskan cerita tentang Ketabahan Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat dalam berda'wah dengan benar Kita ingat-ingat kembali ya anak-anak Bahwa ketabahan Nabi Muhammad Dan para sahabat dalam berda'wah Ada beberapa subab yang harus diingat-ingat Yang pertama masa awal mula Da'wah Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi Muhammad SAW Yang pertama da'wah secara Sembunyi-sembunyi Ya Nabi Muhammad berda'wah secara Sembunyi-sembunyi Selama kurang lebih 3 tahun Di rumah sahabat Arkom bin Abil Arkom Nabi Muhammad mulai berda'wah setelah turunnya Quran Surat Al-Mudasir ayat 1-7 Nah dalam hal ini ada asab ikunal awalun Asab ikunal awalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam Jumlahnya ada berapa anak-anak Jumlahnya ada 12 Kemudian kita ke subab yang kedua yaitu Ketabahan Nabi Muhammad SAW Kita ingat kembali materi beberapa pekan kemarin Apa saja ketabahan Nabi Muhammad SAW Ya bukur ingatkan kembali ya Yang pertama ketabahan atas ancaman Paman Nabi Muhammad Paman Nabi Muhammad yang mengancam Yang merintangi menentang dakwah Nabi Muhammad SAW Itu bernama Abu Lahab Nah ketabahan atas ancaman Paman Nabi Muhammad SAW ini Nabi Muhammad dengan penuh ketegarannya Menerima apa yang dilakukan oleh Paman Nabi Muhammad Sampai pada suatu hari Allah menurunkan surat Atau membalas kepada Paman Nabi Muhammad Dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5 Kemudian ketabahan yang kedua Ketabahan atas para ancaman Para penguasa Mekah Penguasa Mekah memutuskan bahwa Untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad Adalah dengan cara menyebar kebohongan Rasulullah Agar orang-orang jangan sampai mengikuti dakwah Dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad Kemudian ada juga ketabahan yang lain Yaitu atas siksaan kaum Quraish Ya berbagai cara dilakukan kaum Quraish Untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Di antaranya ketika Nabi Muhammad Melaksanakan sholat di masjid Dilempari dengan kotoran binatang Yang busuk baunya Kemudian datanglah putri Nabi Muhammad Yang bernama Fatimah Ya membersihkan kotorannya Kemudian apalagi ketabahan yang berikutnya Yaitu ketabahan atas pemboikotan Yang dilakukan Bani Hashim Pemboikotan adalah sama artinya dengan pengucilan Ya kaum Quraish melaksanakan pemboikotan terhadap Bani Hashim Karena selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad Nah dalam pemboikotan Bani Hashim ini Ada beberapa isi pemboikotannya Ya tidak boleh melaksanakan jual beli Dilarang mengadakan perdamaian Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim Dan yang lainnya Anak-anak kemudian yang berikutnya Subab berikutnya adalah Ketabahan para sahabat Nabi dalam berdakwah Ya kita masih mengingat materi pekan kemarin Ketabahan para sahabat siapa saja diantaranya Ada Khadijah binti Huwailid Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad S.A.W Yang selalu mendukung dakwah Nabi Dengan segenap jiwa, raga, harta bendanya Untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad Kaum kafir kuris menyuruh Khadijah agar membujuk Nabi Muhammad Menghentikan dakwahnya Tapi Khadijah dengan terang dan jelas menolaknya Kemudian ada ketabahan sahabat lain yaitu Abu Bakar Abu Bakar Asidik ini Senantiasa mendampingi Nabi Muhammad Sampai pada suatu hari beliau ini terluka parah Akibat kekejaman dari para kaum kafir kuris Tapi tanpa lelah Abu Bakar Senantiasa mendukung dakwah Nabi Muhammad S.A.W Kemudian yang ketiga Yaitu ketabahan Keluarga Sumayah Keluarga Sumayah ini Yang sekeluarga disiksa oleh majikannya Yang bernama Abu Jahal Diikat, diserah, dan dijemur di panas matahari Beralaskan pasir yang dibakar Betapa besar perjuangan keluarga Sumayah Ada lagi ketabahan Arkom bin Abil Arkom Arkom bin Abil Arkom ini adalah Sahabat Nabi yang rumahnya dipakai untuk berdakwah Nabi Muhammad S.A.W Melalui pusat dakwah di rumahnya Bertambahlah pengikut Nabi Muhammad S.A.W Ini pengorbanan ketabahan Arkom bin Abil Arkom Juga sangat besar sekali Kemudian Yang berikutnya Ada ketabahan dari Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya Atau budak dari Etiopia Dibeli oleh tuannya Yang bernama Umayah bin Holaf Tapi Umayah bin Holaf ini adalah Seorang pemuka kaum kafir Quraish Dan penantang dakwah Islam Perjuangan Bilal bin Rabah pun Sangat luar biasa Bilal menahan sakit Pada saat dijemur di panas terik matahari Kemudian Berdasarkan ceritanya Perutnya ditindih oleh batu besar Tapi Bilal bin Rabah tanpa menyerah Tetap menyembah Allah Tetap mengucap dan mengingat Senantiasa untuk membela Da'wah Nabi Muhammad Agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Oke anak-anak Baik demikian materi hari ini Ringkasan dari materi Bab 1 ketabahan Nabi Muhammad Dan para sahabat dalam berda'wah Bu Guru berikan Penilaian K4 Yaitu anak-anak Melalui Google Form Menceritakan tentang Atau menulis kembali Tentang Bab 1 ini Ketabahan Nabi Muhammad Dan para sahabat dalam berda'wah Tetap semangat belajarnya Ya anak-anak Tetap jaga kesehatan Kemudian kerjakan Tugas tepat waktu Disiplin mengatur waktunya Meskipun di rumah Tidak mengurangi Semangat anak-anak Untuk belajar Demikian dari Bu Guru Kurang lebihnya mohon maaf Mari baca hamdala bersama Alhamdulillah Yorobbilalamin Bu Guru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh